selamat menikmati istri mau bertemu mau bertemu kenalan teman Indonesia guys jadi ketika kita lagi malam tahun baruan kemarin di pusat kota Osaka kan banyak gitu orang Indonesia kan guys banyak sekali kita adalah sambil berkenalan gitu kan berkenalan sapa-sapaan tegur-teguran gitu kan guys nah jadi kebetulan aku ada teman ini gitu dapat teman gitu tukar-tukaran media sosial dan teman ini dari Indonesia ini mbaknya ini dan emasnya ini dari Jawa gitu kan guys liburan ke Jepang ini teman-teman liburan ke Jepang ini jadi kita tukaran media sosial kita berkomunikasi dan mau kita ajak jalan-jalan lah bertemu jalan-jalan teman-teman biar biar melihat suasana aslinya 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 Jepang lah guys karena kan kalau liburan ke Jepang itu kalau hanya di kota-kota saja di toko apa di gedung-gedung tinggi ya mungkin di di negara-negara lain ataupun di negara kita Indonesia juga banyak gedung-gedung tinggi kan guys nah jadi aku mau bawa jalan-jalan ke kota-kota kecil biar aura aura Jepangnya itu kelihatan gitu guys biar liburannya juga bagus gitu teman-teman biar gak gedung-gedung tinggi aja gitu yang yang dilihat gitu biar kena suasana suasana Jepangnya gitu guys nah inilah kita mau bertemu dengan teman kita mbaknya sama emasnya kita mau jemput di salah stasiun terdekat lah gitu teman-teman stasiun yang mudah diakses lah biar jangan biar jangan bingung mbaknya sama emasnya bertemu sama kita naik kereta gitu karena kalau kita jemputnya ke kota ya jauh juga gitu guys jadi kita arahkan naik kereta apa dan turun di stasiun mana baru kita jemput teman-teman itulah dia banyak sih sebenarnya aku kenalan gitu kan di malam tahun baru sama-sama orang Indonesia tapi terkhusus untuk mbaknya ini karena kan liburan gitu guys kalau yang yang lainnya kan masih bisa di lain waktu karena teman-teman yang lain itu kerja disini guys kerja magang di Jepang ini juga jadi bisalah di lain waktu tapi karena mbak sama emasnya ini ya liburan oke langsung kita ajak jalan-jalan aja teman-teman tapi sebelum bertemu sama mbak sama emasnya ini kita jemput di stasiun ini kita mau apa ini guys mau ke temple dulu teman-teman menemani mertua dan adik kiparku teman-teman menemani mertua dan adik kiparku ke sebuah temple temple atau kuil guys bagus kuil temple ini teman-teman banyak yang jualan-jualan karena masih suasana tahun baru ini orang Jepang ini kan tahun baru ya pasti ke temple teman-teman jalan-jalannya oke ikutin terus Endra Story guys nah guys itu dia adik kiparku sama mertua sudah sampai juga bersamaan dengan kita teman-teman dan ini dia suasana parkiran dekat stasiun kereta juga ini guys tapi temple nya agak ke dalam lagi nah kita ini jalannya menuju ke temple teman-teman dan ini dia suasananya dan ini dia mertuaku mertuaku itu guys ini adik kipark dan keponakan keponakanku guys dan kita menuju ke temple sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman kita kalau tahun baru itu datang ke temple ini guys nah dan ini dia suasananya banyak sekali masyarakat masyarakat Jepang yang datang ke temple ini temple ini tidak besar teman-teman tapi banyak yang datang kesini guys di temple ini besarnya besar pohon sakura teman-teman itu pohon sakuranya banyak pohon sakura disini tapi masih ranting-rantingnya teman-teman dan disini banyak kali yang jualan-jualan di pinggir jalan gitu guys kayak bajar-bajar gitu jadi kalau yang nanya bagaimana pedagang kaki limanya pedagang kaki lima Jepang itu seperti ini guys berpindah-pindah dimana ada disitu keramaian disitulah dia gitu teman-teman tapi nanti kita lihat pedagang-pedagangnya ini guys kita ke temple dulu teman-teman nah ini dia antusias masyarakat Jepang kalau sebelumnya kita di pusat kota kita melihat orang-orang turis kan tapi kalau disini orang Jepang semua ini teman-teman ya termasuk orang-orang Jepang mudik lah teman-teman pulang kampung gitu lah teman-teman jadi pulang kampung mudik bersama keluarga pergi ke temple ini teman-teman dan ini dia suasananya nah tempelnya itu yang dituju itu ya itu aja guys oke kita ke atas nah kesitu yang dituju ke atas itu teman-teman tapi ya sekilas aja lah nanti apa pula kalian kan komen-komen pula berbahaya kali udahlah istriku aja lah yang naik ke atas istriku kau lah nah kau aja aku disini aja lah memvideokan nanti bersalahan lagi banyak lagi yang komen banyak lagi yang komen-komen apa lagi menyangkutkan keagama udah kau aja sayang kau aja istriku aku memvideo-videokan aja oke sudah selesai kita turun dan inilah dia suasananya teman-teman ramai sekali guys ramai dan anak-anak orang Jepang anak-anak kecil suka kalau macam-macam gini teman-teman karena banyak yang jualan-jualan gini nah inilah pedagang kaki lima di Jepang yang berpindah-pindah kalau ada event keramaian guys dan ini mertuaku beli apa kau mertuaku beli apa kau mertuaku oh membelikan apa ini candy-candy mertuaku membelikan candy-candy sama cucunya guys dan ini dia suasananya yang jualan cantik ya ya kan guys nah itu dia mertuaku dan ini keponakanku yang paling besar dari anak adik iparku teman-teman nah ramai kan dan ginalah bentuknya guys beginilah bentuk-bentuknya pejualan jualan kaki lima di Jepang teman-teman nah ini ada apa ini oh ini ada cumi cuminya ini kan namanya cumi ini kan guys atau apa atau apa namanya atau gurita gurita itu ya tapi aku beli inilah ayam goreng beli ayam goreng aku guys kayaknya selerah kali aku ayam goreng orang ini ini harganya yang kecil lima ratus yen atau sekitar lima puluh ribu rupiah guys nah ini dia bentuknya aku makan dulu tapi gak boleh makan sambil jalan teman-teman jadi kita kalau beli beli itu kan beli makanan di warung di warung gini kita berhenti dulu sampai habis makanannya baru kita jalan lagi guys nah ini istriku coba istriku enak kan nah seperti orang yang disana berhenti dulu berhenti dulu gak boleh makan makan sambil jalan guys aturan yang tidak tertulis lagi itulah guys demi kesopanan orang ini ini bisanya sebenarnya kalau gak punya otak ya kan kalau gak ada otaknya makanlah dia sambil jalan tapi kalau punya otak berhentilah disini guys seperti orang Jepang pada umumnya dan iya apa bagilah aku iya enak kali tunggu iya kok langsung pergi enak kali guys Endra ini enak kali katanya mana aku bilang tapi langsung pergi dia tadi nah ini dia dikasihnya lagi aku guys enak kentang kentang teman-teman oke langsung singkat sajalah guys dan ini dah dia suasananya di bawah dan di bawah juga banyak juga itu pedagang kaki limanya ya teman-teman sama seperti di atas ini guys nah ini dia semakin siang semakin ramai suasananya teman-teman oke teman-teman guys itulah dia suasana kita ke sebuah temple ya teman-teman bersama adik kipar keponakan dan mertua teman-teman teman-teman ya memang gitulah tradisi di suasana tahun baru di jepang ini teman-teman suasananya rame sekali orang jepang semua jadi kalau orang jepang itu tahun baru itu bukan ke pusat kota guys pulang kampung mudik jadi tadi itu ya mungkin orang-orang yang mudik lah itu jadi jalan-jalan sama orang tuanya sama familinya ke sebuah temple dan itu templenya kecil loh guys temple kecil aja udah banyaknya seperti itu orang apalagi dia temple yang besar gitu teman-teman mungkin tambah rame sekali lah guys oke dan ini sekarang kita mau menuju ke stasiun kereta kita mau jemput teman kita yang baru kita kenal di malam tohun baru untuk jalan-jalan guys jalan-jalan ke sebuah kota-kota kecil lah di di sekitaran ini teman-teman di sekitaran tempat kita ini guys oke ikutin terus endra story dan kita sudah sampai di stasiun kereta salah satu stasiun kereta apalah yang terdekat yang terdekat dari kediaman rumah kita juga lah guys nah ini dia suasananya dan mbak dan masnya ini teman baru kita ini baru kita kenal guys di malam tahun baru kemarin ya teman-teman jadi kalau ada yang bertanya bang ah abang ini bacot-bacot aja bilang bilangnya ada kenalan-kenalan saling sapa di malam tahun baru tapi gak ada videonya ya itulah aku guys kalau ya berkenalan sama orang Indonesia di malam tahun baru itu sangat banyak tapi aku gak langsung memvideokan gak boleh gitu guys ya kenalan lah ngobrol-ngobrol dulu dari mana bagaimana dimana kan gitu teman-teman masa belum kenal langsung memvideokan gak boleh gitu guys macam apa kan guys macam kayak gila ngonten gak gitu teman-teman gak gitu caranya berkenalan lah dulu berkenalan lah bagus-bagus dulu guys dan halo itu dia ada datang teman-baru kita teman-teman yang baru kita kenal satu hari itu pun di malam tahun baru kita cerita panjang di malam tahun baru dari mana begini begitu kita bertukaran media sosial teman-teman dan kita janjian untuk main ke sebuah kota kecil di tempat kita guys halo mbaknya kita jalan-jalan dulu ya kita ke perkampungan orang jepangnya perkampungan orang jepangnya ayo nah ini aku sudah izin sama mereka sama masnya teman-teman boleh gak aku sambil memvideokan iya boleh mas aku juga konten kreator tiktok katanya ternyata mbaknya ini apa konten kreator tiktok guys dan juga apa namanya punya usaha fotografer wedding gitu nah ini aku malah dikerjain aku ini dipaksa aku dulu disuruh mencobain apa namanya nih pake baju adat jawa guys gak apa-apa lah untuk pengalamannya kan mantep ini aku dipaksa-paksain pake mas pake coba dulu ayo-ayo katanya ya aku coba lah teman-teman nah ini dia dan mbaknya ini apa guys punya usaha dekorasi pernikahan punya di tiktok-tiktoknya tentang ini teman-teman tentang apa namanya tata rias perkawinan gitu lah organize organize wedding lah gitu teman-teman nah aku disuruh coba inilah baru kita kenal mbaknya sama mas nini kita sudah sangat akrab sekali itulah kalau Indonesia bertemu di negara orang ya teman-teman orang Indonesia yang bertemu di negara orang jadi cepat sekali akrabnya teman-teman inilah tambah temanku istriku senang kali nih guys ada tambah saudara kami ada tambah saudara kami senang dia nih guys apalagi aku ini didandanin seperti ini unik rasanya ditaruh foto model halo istriku cuman menurutmu mantap ketawa-ketawa dia ketawa-ketawa dia dan ternyata juga suami ini suami mbaknya nih ya kan guys suami mbaknya ini pekerja magang pekerja magang di Osaka ini guys jadi istrinya liburan tahun baru menjumpai suaminya disini suaminya ini baru di Jepang satu setengah tahun kita kan cerita-cerita di malam tahun baru suaminya kerja di Jepang ini baru satu setengah tahun dan istrinya kalau ada hari libur nyusul ke Jepang ini ini mbaknya es aku bergaya dulu alah dan mbaknya ini besoknya sudah pulang guys jadi telat kita kenalannya telat kita kenalannya teman-teman tapi gak apa-apa di hari berikutnya kalau datang lagi kan kita udah enak lah sudah tidak sudah tidak kaku lagi guys ini aja sudah tidak kaku udah udah seperti kenal lama lagi itu teman-teman itulah Indonesia ya kan guys inilah dia aku disedi di apa ini gak tahu aku ini di apa ini tapi bagus sekali kayak apa kayak alah almarhum dia dikempot ya dangdut itu dangdut dangdut guys kayak apa suriname eh mantap kali aku keren kali aku ya kan sap tap eh tap kalau istriku udah ketawa ketawa aja dia guys ih keren kali sayang istriku lagi apa ini lagi apa namanya lagi besar perutnya kan lagi hamil ya kan guys jadi gak muat bajunya ini teman-teman kalau gak bagus tapi gak apa-apalah nanti masih ada banyak waktu yang penting kita sudah tambah teman kita guys udah tambah saudara kita inilah orang batak jepang berteman dengan saudara kita dari jawa apa namanya cilancep dari cilcep dari jawanya cilcep nah aku sudah selesai berpose-pose aku sudah banyak mengambil video foto-foto sekarang giliran mbaknya inilah kita temani teman-teman kita bawa jalan-jalan di daerah kita ini ini masih kotaku ya guys di video sebelumnya di video sebelumnya udah aku review nih tempat-tempat ini jadi aku bawa kesini dan mbaknya sama emasnya senang kali nih disini karena dilihatnya di instagramku di apa nah suasana di tempat ini jadi minta mainnya kesini guys nah itu dia mereka persiapan ah istriku tuh senang dia melongok dia halo tambah teman tambah teman kita istriku serius dia melihatnya apa ini ya kok gini ya dia taunya kan Bali istriku kan tau pakaian adat itu cuman Bali sama pakaian adat batak waktu dia waktu aku kami nikah kan dia adati pake baju batak gitu kan adat batak dan ini dia pertama kalinya wah ternyata banyak ya baju-baju adat Indonesia gitulah pikirannya guys oke teman-teman aku service lah aku service lah apa adanya tamu kita ini ya ya tamu lah kita bilang tamu kita lah ini guys tamu aku karena aku yang mengajak main-main kan karena kalau suasana kota di Jakarta pun banyaknya kota-kota gedung-gedung tinggi kalau mau lihat Jepang ya harus ke desa-desanya seperti ini guys jalan-jalan nah ini dia es mantap kali ya kan mantap kali senang kali ini aku guys istriku pun senang kali ini teman-teman ayo cepat kita bikin video sekalian apa mbaknya ini mbak emasnya ini mbaknya ini sekalian bikin apa namanya ya apalah untuk untuk apalah fashion-fashion dekorasi pernikahannya gitulah teman-teman video-videonya koleksi-koleksinya cuman mantap kan bagus ya guys mantap dia bah aku gak ada pula pakaian baju adat batak kuku bawa kalau gak keren kali nih double date baju adat jawa sama baju adat batak ya kan gak ada aku bawa nantilah waktu pulang kampung aku bawa stok lagi istriku ngobrol bahasa indonesia itu ngobrol orang itu ngerti gak istriku ini ya ngerti guys ngobrol orang ini ngobrol ya gak apa-apa apa istriku belajar bahasa indonesia ya kan guys praktek belajar praktek praktek percakapan lagi itu istilahnya dan senang dia istriku ini oke kita ambil untuk kita sayang kali aku gak ada baju adatku gak kubawa nantilah waktu pulang indonesia ya kan kubawa padahal keren kali ini loh tapi gak apa-apa lah namanya juga ini pertemuan kaget ya kan pertemuan kaget perkenalan kaget nanti untuk sekali lagi udah mantap lah ya kan udah ada tambah temanku ya kan guys nah sekarang kita apakan lah kita serahkan lah aktivitas ini buat tamu kita ini mbak sama masnya ini untuk berekspresi sesuka mereka kita kita nunggu aja lah teman-teman biar mereka puas ya kan biar apa ya cuman lah inilah sambutannya ya kan ala kadarnya yang bisa aku berikan ya kan guys untuk kedepannya nantilah yang lebih baik lagi dan itu mereka biarkan kita lepas aja mereka berekspresi disini kalau disini aman gak ada disini turis-turis disini orang Jepang semua guys makanya sunyi sunyi jalanannya apa kampung perkotaan kota kecil makanya sunyi kalau foto-foto di pusat kota ya ramai lah gak ada kental suasana Jepangnya nah kita tunggulah mereka ya kan guys kita tunggulah mereka aku pakai lagi bajuku ini dingin kali rupanya disana orang itu kubilang sama istriku iya biar biarlah mereka berekspresi gitulah guys dan akhirnya mereka sudah selesai dan juga ganti baju disana orang itu karena bajunya juga gampang dibuka gampang dipakai teman-teman dan ini mereka datang oke guys teman-teman kita mau cari makan makan apa kita mas makan apa kita makan yang enak kita mau makan di mall aja lah kita cari ya guys dan udah puas tadi foto-fotonya ya udah banyak take-take video juga ya dan ternyata teman-teman ini mbaknya masih ini apa juga ini konten kreator juga ternyata guys tiktok tiktoker sama instagramnya dan ternyata ratusan ribu temannya guys agak awat aku aku kepedean aku guys teman-teman rupanya ratusan ribu pengikutnya apa tiktoknya kak mawarda 84 mawarda 84 tiktok tiktokers tiktok mawarda 84 salam kenal oke buat teman-teman nanti bisa follow orang cilacep 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 teman-teman kakaknya orang cilacep dan punya usaha dekorasi wideng juga jadi kalau orang cilacep mau nikah nih kakak ini yang mempersiapkan semua mau foto studio semua iya guys tiktoknya banyak kan rupanya pengikutnya ratusan ribu waduh mantap 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 bagus loh kakak udah jadi nih di youtube dan kita itu kenalnya di tahun baru kemarin ya di malam tahun baru sesama orang Indonesia guys kita tukar tukaran media sosial dan kita janjian bertemu ini itulah dia teman-teman dan kita mau cari makan dulu guys pokoknya senang banget diajak jalan-jalan nih sama kakak amin dapet orang jepang nih guys nah kita cari makannya di sebuah mal aja teman-teman sebuah mal yang tidak jauh dari kota kecil kami teman-teman biar juga gak salah makan ya kan biar gak salah apa salah menu jadi disini aja lah nah ini dia kan banyak-banyak menu teman-teman jadi bisa kita tahu makanan itu makanan halal atau tidak gitu teman-teman dan istriku itu dia jadi guide dia udah udah dekat udah udah kompak udah kompak kami teman-teman istriku udah pede dia halo halo istriku halo semua oke teman-teman makanlah kami ya guys selamat makan untuk semuanya selamat makan emasnya selamat makan mbaknya dan singkat saja guys kita sudah selesai makan dan ini dia suasananya seperti biasa kalau makan di restoran mall angkat sendiri antar sendiri dan bersihin meja sendiri teman-teman dan itu mereka oke kita jalan-jalan dululah di mall ini teman-teman kita ajak jalan-jalan dulu mbaknya halo inilah dia mall di kota kecil kami kalau udah mall udahlah istriku aja guide-nya ini kesukaan istriku ini diajak pemandunya ya kan guys karena kesukaannya ini kemana kita istriku kau lah yang ngajak kami kemana-mana oke kami sudah memutari memutari keliling-keliling mall ini teman-teman dan aduh kok angker kali kok ngeri kali yang kok tengok-tengok ini istriku janganlah ini kok ini pula bahaya ini emas emas-emas dan karena sudah hari sudah sore mbaknya juga harus persiapan pulang besok pagi jadi selesailah kita teman-teman kita antarlah ke stasiun mbak sama emasnya kalau emasnya kalau emasnya tinggal disini ya guys kerja disini mbaknya yang pulang ke Cilacep besok teman-teman dan ini dia suasananya kita antar ke stasiun yang lebih dekat lagi ke pusat kota biar jangan bingung biar jangan tukar-tukar kereta terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hati-hati di jalan oke bye-bye kabar-kabari kan tinggal disini oke guys teman-teman ya inilah dia aktivitas aktivitas kita satu hari ini guys mulai dari tadi pagi kita bersama adik kipar dan mertua ke sebuah tempel dan dilanjut dengan bersama teman satu se-indonesia guys yang aku kenal di malam tahun baru di pusat kota teman-teman ya namanya sesama indonesia yang gak boleh lah sombong ya kan saling bersapaan dan panjang kita tukaran media sosial dan kita sampai bisa bertemu lagi dan kita bawa jalan-jalan bersama istriku juga ke daerah sekitar perkampungan kami teman-teman untuk foto-foto dan kebetulannya mbaknya ini juga seorang tiktokter ya konten kreator tiktok juga dan emasnya juga gitu teman-teman dan sudah kita bawa jalan-jalan ke tempat yang lain juga makan bersama habis makan bersama kita antarlah ke stasiun kereta lagi guys karena besok pagi mbaknya mau pulang ke Indonesia teman-teman ya begitulah yang bisa kita lakukan menyambut tamu sesama se-indonesia yang ada di jepang ini teman-teman ya lah kadarnya lah ya kan guys mungkin ya sekali lagi bisa lah yang lebih bagus lagi teman-teman dan itulah video kita guys untuk kali ini kalaupun ada kata-kata kami yang salah kata-kataku yang salah ataupun kelakuan yang kurang baik dalam video ini mohon maaf ya teman-teman salah aku disitu sampai ketemulah kita di episode Endra Story selanjutnya ya teman-teman sehat selalu bye-bye